Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belum lama ini publik dibuat heboh dengan polemik Ayu Ting Ting yang diduga meniru kalung berlian milik Nagita Slavina. Karena hal itu, hujatan demi hujatan langsung menghampiri Ayu Ting Ting. Tak mau ambil pusing, lantaran Cici Bir gara-gara memiliki kalung yang mirip dengan kepunyaan Nagita Slavina. Sang pelantun alamat palsu itu mengukapkan bahwa apa yang dilakukannya memang selalu salah di mata haters. Seolah tak ada habisnya, kini giliran Vanessa Anjil yang ambil bagian dan momentum tersebut. Menirik dari akun Instagramnya, Vanessa Anjil tampak memenarkan kalung berlian yang juga mirip dengan kepunyaan Nagita Slavina. Dalam ungan tersebut, ia membagikan momen saat mengenakan kalung viral tersebut. Ternyata, kalung yang dikenakan oleh Vanessa itu berharga mahal, yakni 300 juta. Aku pakai kalungnya Nagita Slavina, 300 juta. Oh lala, kata Vanessa Anjil, Kamis 24 Juni 2021. Tidak sendiri, dalam video itu, Vanessa sedang bersama dengan seorang perempuan. Perempuan itu adalah Faizah Safira yang merupakan salah satu pemilik toko perhiasan emas dan berlian di Lampung. Lalu kemudian, perempuan itu memberikan kalung tersebut secara gratis kepada Vanessa. Buat kamu aja, Beb, kata perempuan tersebut. Mendengar hal itu, Vanessa Anjil lantas langsung merasa deg-degan karena memakai kalung seharga 300 juta. Buat aku, serius ini demi Allah? Ih, sumpah, gue didekan makanya, kata Vanessa merespon. Juga menilik dari kolom komentarnya, Vanessa Anjil rupanya berharap dengan mengenakan kalung tersebut, ia bisa memiliki reseki yang sama dengan Nagita dan Ayu Tingting. Kelampung malah dikasih kalung harga 300 juta, semoga rejikiku sama kayak mereka. Nagita Slavina dan Ayu Tingting harapan Vanessa Anjil. Tak ketinggalan, ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Faiza Savera yang memiliki tuku perhiasan. Terima kasih uni, at Faiza atas ko Savera. Hashtag bisa yuk tulis Vanessa Anjil. Menurut kalian, bagaimana komentarnya Saverna Lover? Tulis di kolom komentar deh, gengs.